Assalamualaikum Sobat Saliha Perkenalkan, saya Apotekar Ida Apotekar Klingi Eparan Hari ini saya ingin sedikit seri tentang tips memilih produk kosmetik yang aman Kenapa sih ini penting? Karena hampir seluruh kerempuan pasti menggunakan produk kosmetik untuk merawat kulit tubuh mereka supaya tetap sehat dan bonusnya glowing tentunya Berikut 5 tips untuk kita ketahui cara memilih produk kosmetik yang aman Yang pertama itu adalah cek kemasan Pastikan kemasan yang memang kita beli atau yang kita gunakan itu memang masih dalam keadaan baik Artinya tidak penyok, tidak rusak ataupun tidak cacat Apalagi jika produk kosmetiknya memang masih tersegel itu membuktikan bahwa produk kosmetik yang digunakan memang dalam keadaan baik Yang kedua Yang kedua itu adalah cek label Cek label baca informasi yang memang tertera dalam setiap produk kosmetik Apakah produk kosmetik yang kita gunakan itu memang sesuai dengan kita butuhkan Yang ketiga itu adalah cek izin edar Ijin edar ini dikeluarkan oleh badan pengawas obat makanan yang memang digunakan sebagai legalitas suatu produk untuk bisa diedarkan Nah, nomor izin edar ini biasanya tertera di samping ataupun di belakang produknya dimana produk kosmetik itu biasanya terdiri dari dua huruf dan sebelas angka seperti NA dan diikuti dengan sebelas angka di belakangnya Yang keempat Yang keempat itu adalah cek kadar luarsa Pastikan produk yang memang kita gunakan tidak melebihi potas kadar luarsa Nah, cek kadar luarsa ini biasanya ada di bawah ataupun di dalam Yang kelima Yang terakhir itu adalah waspada Belilah setiap produk kosmetik yang akan kita gunakan itu di toserba, klinik yang memang resmi apalagi kalau kita beli di toko online atau e-commerce harus yang mempunyai izin resmi Sekian tips memilih produk kosmetik yang aman Jangan lupa juga jika dirasa menerima saat Saya video ini Kesehatan selanjutnya hari-hari Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe channel Al-Fara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih